Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Kose. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas dua senapang fenomenal di dunia internasional, khususnya di ISSF. Yang tidak asing lagi, FWB, Feng Wok Bao. Nah teman-teman, saya ingin menjelaskan di sini, di sini ada dua FWB, ini dua FWB mempunyai fungsi yang berbeda, ada dua tipe teman-teman. Nah di sini, banyak teman-teman yang tidak tahu loh, ada yang WA ke saya, kok FWB berapa? Saya jelasin, mau tipe apa, kegunaannya buat apa, gitu. Nah, biar teman-teman tidak salah dalam memilih senapang, saya kasih tahu. Ini adalah FWB MAPS, kegunaannya untuk kompetisi jarak 10 meter. Nah, di sini menggunakan diopter. Dan satu lagi, di sini FWB file target FT. Nah, di sini juga senapang untuk kompetisi, tetapi berbeda kegunaan. Ini kompetisi target siluet, yang jangkauannya lebih jauh. Nah, perbedaannya di mana? Yang pertama, di power sudah jelas berbeda. Senapang FWB MAPS, ini beratnya sekitar 4,8 kg. 4,8 kg. Dengan power, velocity, itu sekitar 574 fps maksimal. Nah, berbeda dengan file target. File target, fps bisa mencapai 825 fps. Tentunya berbeda energi ya, teman-teman. Nah, kalau panjang barrel, panjang lalas, ini semuanya, dua-duanya bisa dikatakan mirip sama panjangnya 42,5 cm kurang lebih. Nah, panjang keseluruhan di sini bervariasi ya, teman-teman. Karena di sini ada setelan. Nah, di sini panjangnya keseluruhan 118 cm. Jadi, 1 meter hampir 120 cm, teman-teman. Nah, saya ingin teruskan perbedaan FWB file target. Dia mendapatkan tempat dudukan rail. Teman-teman bisa lihat di sini, bisa fokus di sini. Ini ada rail. Ini rail 11. Ini membedakannya di sini. Ini rail 11. 11. Ini untuk scoop. Berbeda dengan mat. Mat tidak mendapatkan rail. Dia menggunakan diopter. Nah, menggunakan sistem piop, teman-teman. Di sini single suit. Single suit. Tidak ada magazin. Sama. Dan ini. Tidak ada magazin. Single suit. Ini menggunakan sistem piop. Nah, jadi tidak ada semacam kayak napang berburu lainnya ya gitu ya. Nah, ini energinya 20,4 Joule. Yang match ini cuma kisaran 7,5 Joule, teman-teman. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Ini dua-duanya kaliber 177. Nah, sebentar lagi, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan mencoba bagaimana akurasinya. Nah, gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke, teman-teman. Cukup sekian review dari saya. Jadi sekian perbedaan penggabau FT dengan match. bagi teman-teman yang pengen mengetahui informasi tentang FWB bisa lihat kontak WA di kolom di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.